gabung, setelah saya gabung dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi, sekarang beliau ini dua bulan lagi kurang, beliau akan turun, untuk apa saya, saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau, luar biasa Pak, saya enggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak, tujuh kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi, kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak pada ngeri Pak diajak Bapak keliling Pak itu, waduh ini, enggak bisa tidur katanya, di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi, jadi pada, itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke, dia mau terbang duluan, enggak berani terbang sama Pak Jokowi, akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi, saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendalui Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak. Abis itu, makannya sedikit, jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden enggak ambil, gue enggak ambil juga. Soalnya ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya, boleh Pak ya, buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu, alasan akalnya banyak Pak. Jadi Sudara-sudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati, beliau merah putih, beliau Pancasila. Sampai jumpa.